Hai guys kali ini saya akan memberikan tutorial simple tentang Windows ya guys kenapa karena saya akan memberikan tutorial tentang Windows Defender Windows Defender ini Bagaimana sih cara mematikan Windows Defender Oke simak tutorialnya ya guys sebelum itu Mari kita cek intro untuk bagaimana cara mematikan Windows Defender simak baik-baik ya guys tutorialnya sebetulnya sangat simple kali ini jadi kalian perhatikan baik-baik agar tidak terlewat ya guys langsung saja kita masuk ke bagian start sini terus kita cari saja control panel ini kan control panel terus kalian masuk saja ke bagian system and security klik saja terus kita cari saja Windows Firewall nah disini kan statusnya dia masih aktif bagaimana untuk cara mematikannya ini langkah pertama ya guys langkah pertama untuk mematikannya adalah kita klik turn Windows Firewall on or off ini ya turn Windows Firewall on or off kita klik nah disini semua kalian harus klik yang ada dan apa silang merah ini kalian harus klik yang ada silang merah ini kita klik sebelah sini ada halusnya turn off Windows Firewall dan disini juga kita klik oke setelah itu kita klik oke yang di bagian bawah sini nah seperti ini nah kalau sudah seperti ini nanti untuk Windows Defender nya langkah pertama sudah tidak aktif lagi terus kita masuk ke langkah kedua langkah kedua kali ini kalian masuk ke menu start terus cari saja disini adalah Windows Defender klik saja atau ketik Windows Defender Windows Defender nah ini disini ada tulisannya Windows Defender kita klik nah disini nanti kalian cek saja ada tulisannya ini scan schedule daily around 2D ini adalah quick scan nah tandanya kalau dia masih quick scan seperti ini Windows Defender nya masih aktif untuk caranya kita klik saja yang ada ini ada gambar gerigi atau gear seperti ini ada tulisannya tools kita klik saja tools terus klik option ini ada gambarnya gerigi lagi nah disini kita hilangkan checklist atau centang automatic scan my computer ini ya kita hilangkan centang nya terus kita save nah kita cek lagi masuk ke home sini sini boom kita cek apakah scan schedule nya ini sudah tidak aktif nah ini kan ada tulisannya do not auto scan jadi otomatis untuk Windows Defender nya sudah tidak aktif oke untuk tutorialnya sesimpel itu saja untuk kalian yang sudah menonton video saya saya sangat berterima kasih untuk yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih dan terima kasih bye Sub indo by broth3rmax